Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hudi Jahmakarim Topik kita kali ini adalah Kelebihan metode Deskriptif kualitatif Teman-teman sekalian di dalam Kita melaksanakan penelitian Kan ada dua Metode, dua pendekatan Maksud saya yang umum Tapi kalau kita mix menjadi Tiga yaitu pendekatan Kuantitatif, kualitatif Dan mix antara kualitatif Dengan kuantitatif Nah pada kesempatan ini Saya ingin membantu teman-teman untuk melihat Apa sih kelebihan dari Metode deskriptif yang Kualitatif sehingga nanti pada saat Teman-teman akan memilih Memilih pendekatan Dan memilih metode sudah tahu Apa kelebihannya Nah deskriptif itu kan Sifatnya deskripsi Apa itu yang dimaksud dengan deskripsi Yaitu adalah memberikan suatu Penjelasan Penjelasan serta Validasi Tentang suatu fenomena Yang akan kita teliti Jadi kalau kita lihat dari kegunaannya Dari penelitian deskriptif Ini adalah untuk mengetahui Karakteristik dari subjek penelitian Tentang sifatnya Tentang perilakunya Mungkin kita ingin mengetahui Jajak pendapat tentang Sesuatu apakah Kelompok masyarakat ini Setuju gak terhadap suatu kebijakan Misalnya Apakah sangat setuju Setuju Netral Kurang setuju Atau tidak setuju Nah Kemudian Biasanya kita akan menggunakan tekniknya Teknik survei Tapi ya boleh menggunakan teknik-teknik yang lain Dengan menggunakan questionnaire Di antaranya ya Tapi Teman-teman bisa memilih Kalau tidak mau pakai survei Bisa pilih studi kasus Misalnya Atau studi pustaka Misalnya ya Kalau gak apa-apa Jadi Deskriptif kualitatif Boleh menggunakan studi pustaka Misalnya karena sesuatu hal Atau masih Kan kita masih ini Di masa pandemi Kemudian teman-teman ingin meneliti Dengan studi pustaka Gak apa-apa Menggunakan deskriptif kualitatif Atau juga menggunakan Studi komparatif Gak masalah yang Pilih aja yang sesuai dengan Kondisi dari teman-teman sendiri Dan kondisi responden Yang akan kita teliti Kemudian penelitian deskriptif ini Tujuannya untuk apa ya Tujuannya adalah Menyajikan gambaran Secara lengkap Tentang fenomena sosial gitu Jadi kalau secara Deskriptif kualitatif Kita bebas menggambarkannya Jadi Bisa saja misalnya Bentuknya eksplorasi Misalnya ya Jadi fenomena Fenomena penelitian Yang akan Kita angkat menjadi masalah Kita amati Dan kita teliti Lebih jauh Itu kita gambarkan Secara eksploratif Atau bisa juga Bentuknya klarifikasi Ya jadi boleh Boleh Explore Mengeksplore Boleh juga Mengklarifikasi Suatu fenomena sosial Nah ini Kalau klarifikasi Berarti kita harus kuat nih Dukungan teorinya ya Kemudian Karena penelitian Deskriptif itu Bisa kuantitatif Dan kualitatif Nah sekarang kita lihat Yang kualitatif Kalau yang kualitatif itu Untuk meneliti Kondisi Objektif Yang alamiah Tidak ada Buatan Tidak ada Apa nanya Pembentukan Tidak ada Perlakuan Disitu Alamiah Kemudian Instrumennya Adalah Instrumen kuncinya Adalah peneliti Itu sendiri Jadi kalau mau pakai Panduan wawancara Atau questionnaire Terbuka Itu adalah yang kedua Yang pertama Instrumen kuncinya Adalah Peneliti sendiri Itu adalah Keistimewaan Dari Deskriptif Kualitatif Nah bagaimana Langkah-langkahnya Nah teman-teman Sekalian Langkahnya Yang pertama Adalah Menemukan Masalah Yang cocok Jangan lupa Masalah Yang cocok Untuk diteliti Secara Kualitatif Deskriptif Jadi Ketika kita Menemukan masalah Ini tepatnya Diteliti Secara apa Jadi Jangan sampai Tidak cocok Masalahnya Yang kedua Tentu saja Harus membatasi Permasalahan Yang sudah kita Temukan tadi Jangan terlalu Luas Supaya Apa Supaya Teman-teman Bisa mudah Mengukurnya Dan Jangan lupa Supaya cepat Lulus juga Jangan terlalu Luas Dan Yang ketiga Adalah Merumuskan Masalah Penelitian Yang keempat Kemudian Menentukan Tujuan Penelitian Dan Yang kelima Adalah Prosedur Yang kelima Manfaatnya Apa Jadi Penelitian itu Manfaatnya Apa Sekarang Teman-teman Kita lihat Sekarang Kelebihannya Tadi kan Ada gunanya Ada tujuannya Gambarannya Bentuknya Dan sebagainya Di opening Tadi ya Sekarang kita lihat Kelebihannya apa Sesuai dengan Temanya tadi Yang pertama Kelebihan dari pendekatan Deskriptif Kualitatif Itu adalah Mampu Menggali Data Secara Mendalam Ya Bisa Menggunakan Observasi Bisa Menggunakan Wawancara Yang kedua Kelebihannya Adalah Dapat Mendeskripsikan Suatu Keadaan Secara Spesifik Secara Khusus Spesifik Transparan Dan Mendalam Jadi pada Pada Kualitatif Kita tidak bisa Melakukan Penelitian Deskriptif Secara Mendalam Karena kan Berkaitan Dengan Ukuran-ukuran Statistika Ya Statistik Sedangkan Di kualitatif Kita bisa Melakukan Wawancara Mendalam Dev Interview Ya Kemudian Yang ketiga Adalah Keistimewaannya Adalah Teman-teman Sekalian Mampu Menganalisis Masalah Yang Sulit Diukur Yang Sulit Diukur Secara Numerik Dan Sulit Diukur Secara Kuantitatif Ya Jadi Ada Masalah-masalah Yang Sangat Subjektif Yang Tidak Bisa Kita Menggunakan Ukuran-ukuran Angka-angka Nah Itu cocoknya Untuk Deskriptif Kualitatif Kelebihan Yang keempat Adalah Hasil Penelitiannya Deskriptif Dari Kualitatif Ini adalah Berupa Interpretasi Terhadap Apa Terhadap Fenomena Yang kita Teliti Sehingga Laporan Hasil Penelitiannya Itu Membuat Deskripsi Yang Luas Dan Mendalam Ini Tidak Kita Temukan Pada Penelitian Kuantitatif Interpretasinya Sangat Terbatas Pada Penterjemahan Angka-angka Nah Tapi Mana Yang Lebih Baik Yang Cocok Itu Adalah Kita Tidak Bisa Mengatakan Ini Lebih Baik Dari Itu Yang Penting Adalah Tepat Nggak Untuk Meneliti Suatu Masalah Kemudian Yang Kelima Adalah Lebih Bersifat Terbuka Desain Penelitiannya Sangat Terbuka Bisa Berubah Dengan Situasi Yang Kita Hadapi Di Lapangan Pada Saat Proses Penelitian Pada Saat Teman-teman Ujian Proposal Sudah Punya Desain Tapi Ketika Di Lapangan Ternyata Ada Sesuatu Yang Harus Dirubah Ya Rubah Aja Tapi Tetap Konsultasikan Beritau Kepada Dosen Pembimbing Karena Sesuatu Hal Desainnya Ada Perubahan Sedikit Misalnya Mudah-mudahan Tidak Banyak Jadi Kalau Perencanaannya Rencananya Sudah Bagus Insyaallah Perubahan Itu Hanya Sedikit Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Jadi Jangan Bingung Teman-teman Sekalian Kalau Menggunakan Kualitatif Itu Kemungkinan Besar Akan Menemukan Perubahan Perubahan Mungkin Panduan Wawancara Yang Kita Rencanakan Misalnya 15 Pertanyaan Tidak Tidak Semuanya Kita Gunakan Atau Malah Kurang Sesuai Dengan Apa Yang Berkembang Pada Saat Kita Mewawancara Responden Atau Partisipan Disebutnya Nah Baik Teman-teman Sekalian Kenapa Ini Bisa Berubah Itu Biasanya Kalau Kita Lihat Bagaimana Kedekatan Kita Dengan Partisipan Semakin Tahu Banyak Masalah Yang Dia Hadapi Semakin Mudah Kita Melakukan Wawancara Jadi Fleksibel Jadi Panduan Wawancaranya Fleksibel Bisa Dikurangi Bisa Ditambah Kemudian Desainnya Kemungkinan Juga Nanti Ada Perubahan Perubahan Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Yang Kita Hadapi Di Lokasi Penelitian Pada Saat Kita Melaksanakan Penelitian Itulah Teman-teman Sekalian Kelebihan Dari Metode Deskriptif Kualitatif Sangat Fleksibel Desainnya Bisa Berubah Kapan Saja Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Yang Kita Hadapi Begitu Juga Panduan Wawancaranya Dan Lain-lainnya Jadi Jangan lupa Kelebihan Yang berikutnya Yang ciri khasnya Adalah Kita Bisa Menginterpretasikan Data Dari Hasil Penelitian Secara Luas Dan Mendalam Karena Interpretasi Itu Sangat Terbuka Dan Berikutnya Kalau Kita Sudah Pulang Dari Penelitian Ketika Ada Sesuatu Yang Masih Dibutuhkan Informasi Lanjutan Yang Masih Dibutuhkan Kita Bisa Kembali Bisa Kembali Mengambil Data Ke Partisipan Atau Responden Yang Kemarin Kita Wawancara Atau Kalau Yang Bersangkutannya Sudah Tidak Memungkinkan Di Wawancara Kita Bisa Ganti Dengan Partisipan Lain Yang Bersedia Memberikan Informasi Lanjutan Banyak Sekali Manfaatnya Dan Kelebihannya Dari Metode Deskriptif Kualitatif Jadi Buat Teman Percaya Dirilah Di Dalam Memilih Metode Deskriptif Kualitatif Karena Banyak Kelebihan Yang Kita Dapatkan Mudah Mudah Dapat Membantu Teman Untuk Segera Lulus Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima